Intro Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar mengenai Les Salutations dalam bahasa Perancis Buat kamu yang penasaran, tonton videonya disini ya Oke, kita mulai Les Salutations dalam bahasa Perancis Terdiri atas dua jenis Yaitu bentuk formal dan informal Seperti yang terjadi pada semua bahasa di dunia ini Nah, disini aku klasifikasikan penggunaannya Berdasarkan dua jenis tadi Kita mulai dengan bentuk formal Bentuk ini digunakan untuk Menunjukkan kesopanan Dan biasa kita gunakan Ketika kita bertemu dengan seseorang Untuk pertama kalinya Dan juga biasa digunakan Ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua Misalnya dengan kata Bonjour Pasti familiar kan? Orang-orang pasti sudah paham Ketika kita ngomong bonjour Wah, berarti bahasa Atau orang Perancis nih Misalnya digunakan dalam kalimat Bonjour Madame Kofi Comment ça va? Halo Ibu Kofi, apa kabar? Kata ini bisa digunakan Mulai dari pagi Sampai jam 6 sore Pada umumnya Dan untuk mengakhiri percakapan Kita bisa menggunakan Au revoir Seperti di akhir video-video Yang aku bagikan ke teman-teman Misalnya pada kalimat Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik ini Sampai jumpa Beberapa alternatif Yang bisa digunakan adalah A la semaine prochaine Ketika kamu akan bertemu lagi minggu depan A demain Ketika kamu akan bertemu besok Atau hari setelah hari ini Abyangtu Digunakan ketika kamu akan bertemu segera Setelah pertemuan ini Enchanté Digunakan untuk mengungkapkan Bahwa kamu senang bertemu dengan orang tersebut Dan lain sebagainya Selanjutnya Kita akan membahas mengenai Sapaan informal dalam bahasa Perancis Sapaan ini menjelaskan bahwa Antara pelaku komunikasi memiliki hubungan dekat Atau akrab Misalnya dengan teman Dengan pacar Dan juga keluarga Nah Yang umum digunakan Adalah kata Salut Yang berarti hello Atau hi Misalnya dalam kalimat Salut mesami Oniva maknon Hai guys Kita pergi sekarang Beberapa bentuk lainnya Juga bisa digunakan Seperti Kuku Atau sherry Untuk teman yang dekat banget Atau bahkan pacar Ini juga bisa digunakan Oleh orang tua Kepada anaknya Kita juga bisa menggunakan kata Alo Ketika dalam percakapan daring Untuk mengakhiri percakapan Kita bisa gunakan bentuk berikut ini Atau taler Atau yang berarti Sampai nanti Namun Kita juga bisa menggunakan Kata Salut Sempat pertama kali aku bingung Ketika teman Perancisku bilang Salut Sebelum pergi Maksudnya apa ya Setelah aku chat di rumah Ternyata bisa digunakan Ketika ingin mengakhiri Sebuah percakapan Selanjutnya Ada Aplutar Yang berarti sampai nanti Kemudian kita juga bisa mengungkapkan Ketika kalian akan bertemu Di hari tertentu Seperti Sampai jumpa hari Senin Alangdi A la prochaine Ketika kalian akan bertemu Dalam waktu dekat Namun hari dan tanggalnya Belum jelas Sampai sini Apakah ada pertanyaan Kalau ada Komentar di bawah ya Oke kita lanjut Beberapa variasi Yang bisa kita gunakan Untuk mengakhiri Sebuah percakapan Yaitu Dengan menyatakan Nama hari Seperti Bon weekend Bon dimanche Dan lain sebagainya Kita juga bisa bilang Bon journe Bon soirée Bon midi Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa menjelaskan Kegiatan yang akan dilakukan Seperti Bon appetit Selamat makan Dan bon nuit Selamat tidur Yang terakhir Ada Adieu Kita gunakan ini Ketika kita Tidak ingin melihat Seseorang yang sama lagi Biasanya digunakan Ketika seseorang patah hati Karena putus hubungan Namun Kata ini Juga bisa digunakan Untuk seseorang yang sudah meninggal Yang berarti Kita tidak akan bertemu lagi Orang tersebut Oke Sekian pembahasan Untuk hari ini Semoga dapat membantu Teman-teman dalam Belajar bahasa Perancis Jangan lupa Subscribe Dan bagikan ke teman-teman kalian Supaya mereka juga tahu Apa yang kalian pelajari hari ini Terima kasih sudah menonton Dan Au revoir Terima kasih